Pemirsa untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah terus didorong mengefektifkan program padat karya. Pembangunan infrastruktur, sekolah, pasar, dan rumah sakit menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang sangat kental dengan program padat karya. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gianyar Putu Gede Pebri Antara menyatakan, Pemerintah daerah telah memanfaatkan dana program PEN untuk pembangunan pasar, sekolah, dan rumah sakit. Bahkan Pemkap sudah mengoptimalkan penggunaan dana PEN untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran, irigasi, gorong-gorong, trotoar, dan tamanisasi. Pemanfaatan dana PEN jelas tujuannya agar pemerintah tetap bisa melaksanakan pembangunan meski dalam suasana pandemi COVID-19 yang menyebabkan terpuruknya ekonomi. Sebab dalam kondisi penurunan ekonomi, pemerintah harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dana PEN difungsikan sebagai pengungkit ekonomi terutama masyarakat sekitarnya. Ditambahkannya pembangunan dengan sistem padat karya akan memicu perputaran uang yang membuat ekonomi tumbuh. Bisnis Bali melaporkan.